Pertanyaan daerah Kabupaten Bandung Barat melarang perusahaan di Kabupaten Bandung Barat mendatangkan tenaga kerja asing atau TKA asal China. Hal ini disampaikan Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna pasca virus corona yang teridentifikasi berasal dari pasar seafood Huanan di Wuhan, China, meluas hingga ke 15 kota lainnya di China. Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna mengatakan, setiap perusahaan di Kabupaten Bandung Barat khususnya PT KCIC yang mengerjakan megaproyek kereta cepat Indonesia China atau KCIC untuk tidak mengizinkan pekerjanya yang dari China melakukan pepergian ke negara asalnya. Pihaknya pun melarang setiap perusahaan terkait mendatangkan TKA asal China ke KBB untuk sementara waktu sampai ditemukannya obat untuk mencegah dan mengobati virus yang mewabah di negeri tirai bambu tersebut. Pasca merebaknya virus corona, PMDA Kabupaten Bandung Barat telah mengambil tindakan cepat dengan melayangkan surat ke perusahaan PT KCIC untuk menyerahkan laporan data pekerja asal China serta menyerahkan hasil rekamedis para TKA. Para pekerja asal China tersebut diketahui pulang ke negaranya untuk merayakan Imlek 2020. Banyak tenaga kerja dari China di kereta cepat dan tentunya itu saya sudah suruh dinas kesehatan terus lagi mendata ada berapa itu dinas tenaga kerja dan tentunya mudah-mudahan ini bisa dan terus terang saja harus memang dicek Ketika kemarin kan pada pulang ke China dan kembali lagi, tapi mudah-mudahan tidak kembali lagi, belum kembali lagi lah kurang lebih kan seperti itu. Dan tentu saja jangan sampai di Bandung Barat karena memang banyaknya tenaga asing, nah ini tentang virus corona itu tidak menjebar di kabupaten kita. Berdasarkan data Disnaker Trans Kabupaten Bandung Barat, terdapat 900 orang lebih TKA yang bekerja di Kabupaten Bandung Barat, yang mana 670 orang di antaranya berkewarga negaraan China dan terlibat dalam proyek KCIC. Mengingat banyaknya TKA asal China di Kabupaten Bandung Barat, Umbara menegaskan, peraturan ketat diberlakukan Pemda Kabupaten Bandung Barat terhadap perusahaan yang mempekerjakan TKA asal China sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi masuknya virus corona ke Bandung Barat.